Seperti ini, segitiga ya, ini bentuknya segitiga ini. Terus juga ini, ini kalau, ini ya, ini bukan nasi ya, ini ketan ya, ini enak banget. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Swanly. Jangan lupa komentar dan SHARE video ini. Persiapkan bawang putih, bunga lawang, kayu manis, kacang berang, dan jamur sitek. Untuk lebih jelasnya akan ada pada deskripsi box. Langkah pertama ialah marinasi daging terlebih dahulu dengan bawang putih, ngohyong, bunga lawang, garam, dan kecap manis. Langkah kedua ialah rendam ebi dengan air setelahnya goreng ebi sampai kering. Langkah ketiga ialah goreng daging yang sudah dimarinasi sebelum dimasak dengan semua bumbu. Langkah keempat ialah masukkan gula ke dalam minyak. Tunggu sampai mengental baru daging, jamur, bawang putih, bunga bintang, kacang berang, dan air dimasukkan. Langkah kelima masak ketan sampai air kering. Jangan lupa diberikan kecap manis, air dan bubuk ngohyong. Sebelum bungkus bakcang persiapkan telur, daging-daging, bawang putih yang sudah diiris, serta ebi. Untuk mengikatnya menggunakan tali rafia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah terakhirnya ialah mengkukus bakcang kurang lebih 30 menit. Agar bakcang tidak bau. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan review namanya makanan khas kanan kita. Ini adalah bakcang. Kebetulan aku makannya bakcangnya bakcang non halal. Kalau aku beli yang halal, ada sendiri kalian tanya sama penjualnya. Ini isinya apa? Nah, berikutnya ini ya. Ayo, sini guys. Ini aku bukain ya. Ini karena pakai tali ya. Kita buka pakai gunting ya. Ini tuh bungkusnya tuh logis ya. Di pakai tali tuh biar kencang ya. Nah, ini kita buka. Nih ya. Gunting. Nih aku buang ya talinya. Nah, ini daunnya tuh pakenya daun bambu ya. Ini biasanya kalau orang-orang yang asli dari kitanya sendiri ya. Itu pakenya daun bambu. Tidak ada pakai daun pandan tuh. Tidak ada ya. Tidak pakai daun pisang ya. Lihat tuh ya. Nih, kalian lihat ya. Ya, bentuknya tuh seperti ini. Segitiga ya. Ini bentuknya segitiga. Ini agak lancet ya. Cara makannya beda-beda ya. Ada yang makan langsung dari daun bambunya langsung. Yang dibuka, pegang, pakai daun bambunya dipakai ya. Ada yang langsung taruh dipilih ya. Nah, ini isinya kalian bisa lihat tuh. Ada gaging. Ada bawang putih ya. Ada telur. Ada telur. Jamur. Ada jamur sitake. Ada lakci ya. Lakci sama ada ebi biasanya di sini ya. Ini pas aku nggak dapat yang ebi ya. Nih ada ebi ya. Nih ada ebi ya. Nih ada ebinya. Nih. Nih ya ebinya tuh. Ebinya kecil ya. Ini ada bawang putihnya. Ada daging-dagingnya. Ada telurnya. Ini jahat telur. Ada jamur sitakenya dipotong-potong ya. Dan ini itu ada ini. Ada kayak lakci ya. Atau ambilnya kayak kemiri bukan kemiri ya. Ini khususnya lakci ya. Nih ya. Nah ini. Nah ini ya. Kita makan ya. Kita coba. Laksturnya ini kita. Aku ambil dari ini. Dagingnya berasa ya. Aromanya juga segar. Eh aromanya juga enak. Jadi mulut itu nggak keras ya. Terus juga ini. Ini. Ini kalau. Ini ya. Ini ketikiran. Ini bukan nasi ya. Ini ketan ya. Ini enak banget ya. Sangat empuk ya. Nggak keras. Rasa. Nah. Alergy. Alergynya ya. Alergynya enak banget. Jadi bisa langsung kalian tipi aja. Tapi kalau biasanya kalian alergy sama yang namanya udang. Kalian juga bilang sama penjualnya ya. Jangan ada udangnya. Saya. Nggak semua orang ada yang suka sama udang ya. Jadi kalian setanyainnya. Tanya penjualnya isinya apa. Jangan sampai salah. Tanya baksan itu. Kebanyakan ya tempat aku tuh. Non halal. Tapi kalau ada jual yang halal. Biasanya isinya ayam. Biasanya itu ya sama penjualnya. Jangan sampai salah ya. Kalau kalian bakal yang non halal. Kasian kalian ya. Nah ini ya. Jadi. Jadi kalian ya. Yang mau coba bacang tuh bisa banget ya. Bacang itu bukan berarti isinya tuh non halal aja. Tapi ada yang halal ya. Kayak kemarin aku beli. Itu ada isinya ayam ya. Isinya ayam. Dan juga sangat enak juga. Jadi kalian kalau mau beli tuh setanyain dulu. Ya. Juga. Kalian mudah mendapatkannya ya. Ini beberapa-berapa toko yang kalian juga. Untuk channel aku aja. Soalnya aku punya resep cara bikinnya ya. Cara bikinnya dan tahap-tahapnya. Jadi kalian gak ikuti aja ya. Nah. Untuk kali ini. Kalian bisa nyamati bacangnya. Aku akhiri dulu ya. Nanti kalian nonton channel aku. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa. Di like. Comment. Dan subscribe. Dadah.